Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang berkasih dalam Tuhan Yesus Berkas Dalam Kita berjumpa dengan program Imam Mengajar Kepikiran Keduh Yang pada hari ini sampai pada tema Perayaan Liturgi Ikaresi Misa Segala Abad Bersama saya Romo Agustinus Giono PR Dari Paroki Administratif Tanto Petrus Borogudur Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Kita sudah sangat biasa dengan yang namanya Perayaan Ikaresi Kita sudah sangat biasa merayakannya dengan tatanan, dengan aturan sebagaimana selama ini kita ikuti, kita rayakan Ternyata Perayaan Ikaresi yang seperti ini sudah berlangsung sepanjang segala abad Maka dalam tema kita kali ini disebut Perayaan Ikaresi Misa Segala Abad Yang dapat kita pelajari dalam Kategismus Gereja Katolik Nomor 1345 sampai 1347 Pada nomor 1346 Dituliskan begini Perayaan Ikaresi berlangsung sesuai dengan kerangka dasar yang sepanjang sejarah tetap sama hingga sekarang Perayaan Ikaresi yang seperti ini terbentuk dari dua bagian besar yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan Yaitu yang bagian pertama disebutkan sebagai bagian yang diberi nama perkumpulan ibadat sabda dengan bacaan-bacaan pemilih dan doa umas Lalu bagian yang kedua Upacara Ikaresi dengan persembahan roti dan anggur Yang konsekrasinya terjadi dalam ucapan terima kasih Ikaresi dan komunik Nah dari peristiwa yang disebutkan sedemikian ini bagiannya Kalau disebut Misa Segala Abad Kita dapat melihatnya pada KGK Nomor 1345 Yang bunyinya Dari abad ke-2 Kita miliki kesaksian Martir Santo Justinus mengenai unsur-unsur hakiki dalam pelaksanaan perayaan Ikaresi Sampai sekarang Sampai sekarang hal yang sama itu dipertahankan dalam semua rumpun liturgi yang besar Maka dari itu Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Untuk menjelaskan kepada Kaisar kafir Antonius Pius tahun 1308 Tahun 138 sampai 161 Yaitu apa yang umat Kristen lakukan Justinus menulis sekitar tahun 155 Pada hari yang dinamakan hari matahari semua orang yang tinggal di kota-kota atau daerah sekitarnya berkumpul di satu tempat yang sama Tulisan-tulisan para rasul dan kitab-kitab para nabi dibacakan sejauh waktu memungkinkannya Setelah pembaca berhenti Pemimpin memberi satu jangan Di mana ia menasihati dan mendorong supaya mengikuti adaran dan contoh yang baik Ini bagian yang pertama menjelaskan bataan-bataan seperti itu Sudah terjadi pada zaman Santu Justinus Martir Maka dari situ untuk bagian kedua disebutkan Lalu kepada pemimpin saudara-saudara Dibawakan roti dan satu cawan dengan campuran air dan anggur Ia mengambilnya melambungkan putian dan syukur kepada Bapak semesta alam Atas nama putera dan roh kudus Dan menyampaikan terucapan terima kasih Yunaninya Yukaristia Karena kami dianggap layak menerima anugerah-anugerah ini darinya Sudah doa dan ucapan terima kasih itu selesai Seluruh umat yang hadir Lalu mengatakan Amin Nah Bapak ibu saudara-saudara Demikian Perayaan Ikaristi yang kita rayakan ini Kalau disebut Perayaan Liturgi Ikaristi Di Misa segala abad Kita merayakannya sekarang Ternyata sudah berlangsung Sekian lama Bahkan juga kalau kita Kemudian Menimpulkannya Yang dilakukan oleh Yesus sendiri Pada KGK 1347 Ketika Yesus berjumpa dengan para murid dalam perjalanan ke Emmaus Strukturnya pun terjadi yang demikian itu Bukankah ini sesuai dengan ajaran perjamuan pascah Yang dilakukan Yesus Yang telah bangkit dengan murid-muridnya Sementara mereka berjalan-jalan Ia menjelaskan kitab suci kepada mereka Lalu duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti Mengutah berkat Lalu memecah-mecahkan Dan memberikannya Kepada mereka Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berkasih Dalam Tuhan Ternyata apa Yang kita rayakan sekarang Yaitu Ikaristi Yang kita sudah hafal urutannya Bagian-bagiannya itu Sudah berlangsung Sepanjang segala abad Sebagaimana kita temukan Dalam KGK Yang tadi kita bahas Semoga Pembelajaran yang singkat ini Berguna bagi saudara sekalian Terima kasih Terima kasih Berkat dalam Terima kasih 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 Terima kasih